Intro Akun IG Team eSport Mobile Legends asal Filipina, Blacklist International, hilang usai mengalahkan Araki Washi dengan score 21 di MPLI Final Day 5 pada minggu 7 November 2021. Kabar hilangnya akun IG Blacklist Internasional yaitu Ad Blacklist INTL dikonfirmasi oleh mereka lewat Twitter. Banyak rumor beredar bahwa akun IG itu direport oleh akun-akun yang mengaku sebagai fans Araki Washi. Menanggapi hal tersebut, co-founder sekaligus CEO Araki Andrian Polina atau Araki AP angkat suara. Lewat Instagram story-nya, Araki AP mengatakan dirinya dan Araki sangat mengecam hal ini. Lewat fitur Instagram story at Araki AP, ia menyebut ada sekelompok oknum yang ingin melakukan black campaign demi menjatuhkan nama Araki lewat kejadian ini. Pak AP juga menegaskan dirinya sangat mengecam tindakan-tindakan yang tidak suportif. Ada skenario jahat dari sekelompok oknum yang ingin melakukan kampanye hitam kepada tim Araki. Tulisnya di IG Story pada minggu 7 November 2021. Tak hanya mengecam akun-akun palsu yang mengatasnamakan penggambar Araki tersebut, Araki AP dan timnya berencana melanjutkan hal ini karena hukum. Menurutnya para oknum ini ingin merusak komunitas Araki. Fans Araki yang asli tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang akan merugikan timnya. Dari Araki sendiri berusaha untuk sportif. Tak ada arahan dari Araki untuk melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Sebelumnya kasus rupa juga pernah terjadi di babak Grand Final MPL 98 pada akhir Oktober 2021 lalu. Akun IG milik Onikiboy hilang usai Onikisports mengalahkan Araki Osi. Rumus rupa yang menyebutkan bahwa hilangnya akun Onikiboy akibat direport oleh akun-akun yang mengaku sebagai fans Araki juga saat itu ramai jadi perbincangan. Mendapati akun IG mereka hilang lewat Twitter Blacklist International memastikan mereka sedang berusaha mengembalikan akun tersebut seperti semula. Mereka juga meminta kepada para penggemarnya untuk tidak membahas ujaran kebencian kepada pihak manapun. Masih di thread yang sama. Blacklist International juga berterima kasih kepada para fans termasuk fans dari Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye.